Pemilu di luar negeri Kasus yang hampir sama terjadi di Malaysia Dari 1,2 juta TKI hanya ada 2.219 orang yang terdaftar di DPT Ini berarti ada sekitar 1.140 ribu TKI kehilangan hak suara Ketua Umum PKB Mohamed Iskandar meminta pemilu ulang di luar negeri Dan mengaku telah melaporkan ke Bawaslu atas sejumlah temuan pelayanan TPS luar negeri yang buruk Seperti pemilih yang tidak dilayani hingga pemilu yang ditunda berjam-jam Ya jadi kita sangat menyesal banyak sekali para TKI kita yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih pada hari pencoblosan beberapa hari yang lalu Terutama kesempatan yang mestinya punya hak yaitu yang kebetulan hanya membawa identitas paspor dan KTP Identitas paspor dan KTP mestinya sudah cukup untuk menjadi syarat bisa memilih Oleh karena itu banyaknya puluhan ribu Bahkan ratusan ribu tenaga kerja kita di luar negeri yang tidak memiliki kesempatan memilih Tidaknya dipulihkan haknya Dengan cara apa? Dengan cara pos ataupun pemilu ulang Terima kasih Terima kasih